Saya, Tia Rahman, yang sebelumnya adalah caleg DPR RI, terpilih Bantan 1 Klasi PD Perjuangan. Dalam kesempatan ini, memang secara khusus kami hadir di sini, di Mabespori khususnya, karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum, ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya, secara khusus, saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia, yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi, karena sesungguhnya hasil putusan bahwa suara provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim, serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabespori ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat saja adalah saya ingin membersihkan nama baik saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya, nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari retan saya. Kemudian, tentunya sebagai seorang dosen juga, ada tanggung jawab moral dari saya pada saya, sebagai seorang pendidik yang mana harusnya mengajarkan wilayah yang baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Oleh karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya. Dan sesungguhnya, secara pribadi, saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan, itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Sipano Putri, yang menyuruhkan untuk kita harus berani menyampaikan keadilan walaupun itu pahit sekalipun. Dan dari beliau juga saya belajar banyak terkait dorongan seorang perempuan untuk selalu berusaha, selalu berani, dan kemudian juga dari beliau saya melihat contoh-contoh baik seorang pemimpin perempuan yang terus maju walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Satu slogan yang saya ingat selalu dan terpatri dalam diri saya yaitu Satyam Eva Jayate, yaitu kebenaran pasti akan menemukan caranya, kebenaran pasti akan menang. Oleh karena saya secara khusus menghormati Partai PDI Perjuangan, tempat kemampuan politik saya itu berkembang, bertumbuh, serta para senior dan teman-teman saya di Partai PDI Perjuangan yang merupakan keluarga saya sesungguhnya. Dan secara khusus juga kepada keluarga saya, serta masyarakat di Indonesia yang melihat dan memberikan atensi pada saya, pada kasus ini saya mengucapkan terima kasih atas simpatinya, mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan ke depannya. Terima kasih. Sapa Indonesia Malam Ni Lu Ikuti semuanya bersama Kompas TV